DRIVE, Dorongan Hidup Anda DRIVE atau Dorongan Hidup adalah strategi Anda dalam merancang hidup Anda. Seseorang dengan dorongan hidup yang tinggi akan memiliki rancangan dan tujuan hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dorongan untuk sukses adalah indikator kuat dari kegigihan, upaya yang berkelanjutan, dan mencapai apa yang ingin dilakukan seseorang. Apakah mereka mengatur tugas mereka sendiri atau diberikan tugas oleh orang lain, orang-orang yang memiliki dorongan kuat ini merasa perlu untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan rancangan kehidupan mereka sendiri. Sebelum Anda dapat mencapai DRIVE utama Anda, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai arah yang bisa Anda ambil atau lalui dalam rancangan hidup Anda. Anda benar-benar memiliki tiga pilihan saat ini. 1. Berhenti sepenuhnya dari pekerjaan Anda sekarang dan mencoba untuk menemukan pekerjaan baru. 2. Melanjutkan pekerjaan atau karir Anda saat ini. 3. Berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sesuai dengan purpose dan passion Anda. Mana yang akan Anda pilih dari ketiga pilihan di atas? DRIVE adalah kualitas batin yang tidak dimiliki banyak orang. DRIVE adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak mau menerima status quo. DRIVE lah yang membuat seseorang tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. DRIVE adalah kualitas yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Banyak orang yang senang hati dan puas dengan posisi atau keadaan mereka dalam hidup. Orang lain melihat diri mereka mampu mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dorongan inilah yang membuat orang untuk melompat menjadi bos dalam kehidupan mereka sendiri. Sangat mudah untuk memutuskan untuk tetap berada dalam jalur perjalanan hidup Anda saat ini, zona nyaman Anda. Dan adalah hal yang jauh lebih sulit untuk memanfaatkan drive Anda untuk mengambil lompatan kuantum dan mewujudkan rancangan kehidupan yang Anda buat sendiri. Sangat penting untuk tetap termotivasi, tetap memiliki dorongan dalam hidup. Untuk tahu dan sadar apa saja yang ingin Anda capai, serta tetap menjaga dorongan hidup kita untuk mencapainya, berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan level drive yang Anda miliki. Pertama, tetap positif. Jaga mindset Anda tetap positif. Anggaplah semua masalah serta rintangan sebagai tantangan dan kesempatan untuk belajar ilmu pengetahuan baru. Kedua, pelajari dan kuasai pengetahuan baru. Perbanyaklah membaca, belajar, dan juga berdiskusi dengan orang lain. Informasi dan pengetahuan merupakan kunci untuk memperbarui pemikiran Anda dan menjaga motivasi serta rasa ingin tahu Anda. Ketiga, pahamilah di mana kekuatan dan kelemahan Anda saat ini. Pikirkan cara untuk mengatasi kelemahan Anda dan cara untuk membangun kekuatan Anda. Keempat, jaga pertemanan dengan individu yang penuh dengan rasa antusiasme. Buatlah kelompok mastermind Anda, kelompok orang-orang yang satu visi dan misi dengan Anda. Hindarilah berkumpul dengan orang dengan sifat negatif, dan carilah individu dengan motivasi tinggi dan positif. Akan lebih mudah ketika Anda berada di lingkungan yang positif. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Jangan menunda-nunda. Hindari penundaan alias procrastination. Boleh saja dan sah-sah saja bagi Anda untuk mempertimbangkan segala resiko yang ada. Akan tetapi pastikan Anda melakukan progres untuk mencapai rancangan hidup yang telah Anda buat. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Anda adalah sopir bagi kehidupan Anda sendiri. Saya tidak bisa mengubah arah Anda. Tetapi saya bisa menyesuaikan layar saya untuk selalu mencapai tujuan saya. Jimmy Dino Banyak orang tidak mengetahui salah satu prinsip kesuksesan. Yaitu jika Anda tidak berhasil mendapatkan tujuan hidup Anda, maka ubahlah strategi atau rencana Anda untuk mencapainya. Tetapi jangan pernah merubah tujuannya. Manusia tipe inilah yang memiliki drive dan tekad yang akan berhasil dalam mengwujudkan rancangan hidupnya. Mereka memiliki karakter gigih alias tidak mudah menyerah dalam upaya mengwujudkan rancangan hidup mereka. Manusia yang tidak gigih dan tidak memiliki drive terhadap tujuan hidup mereka adalah salah satu penyebab utama kegagalan. Paham ya sekarang prinsipnya? Sekali lagi deh ya, saya tekankan melalui gambar berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!